Terkaitan dengan ini, kita sedikit lebih fleksibel, tapi memang manfaatan ruang dalam benar-benar untuk ini, kembali harus memperhatikan keamanan benar-benar itu sendiri, seperti beberapa contoh yang lewatkan, kita sudah tahu bahwa kalau kita tidak jaga itu berbahaya sekali karena ini termasuk orang-orang kita. Kemudian fungsi waduk itu sendiri, kondisi akhirnya baik kuantitas dan kualitas, akhirnya itu harus menjadi perhatian. Selanjutnya adalah sosial ekonomi budaya serta daya risaknya itu juga kita harus perhatikan. Sehingga manakala ada rencana atau misalnya ada maksud budi daya perikanan, itu pentingnya harus melalui kajian itu. Kajian dari pengolah benar yang meliputi tadi, Pak, bagaimana daya tabung waduk itu sendiri, daya dokumen hukumannya, kemudian tingkat kekepahan dari struktur benar itu sendiri, serta daya tahan terhadap kebangunan pelengkapnya. Itu yang harus menjadi perhatian. Nah, dari hasil kajian tadi oleh pengolah benar-benar itu sebagai dasar pembelian izin pemanfaatan uang dalam waduk itu sendiri dan kemudian daya perikanan untuk berkumpul dalam penggunaan keranfaat atau jaringan. Itu yang di dalam konservasi, Pak, ya. Bahwa di situ kita harus seimbang, Pak, antara fungsi waduk itu sendiri dan bagaimana kualitas akhirnya itu sendiri harus kita jaga. Jangan sampai ke, mungkin, anggap dalam suatu area itu ada komposisi mana area yang boleh menjadi budidaya dan mana yang tidak. Jadi semua harus dikendalikan, jangan sampai terlalu masif sehingga kualitas dan kualitas akhir serta keamanan benar-benarnya dapat membahayakan. Itu yang menjadi kajian dari pengolah benar-benar adalah proses perizinan. Terus itu, Pak, jadi kalau bicara angka memang semuanya sulit karena harus melalui kajian dulu. Tantangannya di situ, Pak, sama dengan KKP juga pasti ada jelasinnya. Ini kawasan lindung yang tidak boleh mungkin menepati entik dan lain-lain itu menjadi keberhatian dari pengolah benar. Belum lagi bicara dengan air. Bicara kualitas dan kuantitas juga perlu kita kendalikan. Karena kan pemanfaat di hilirnya banyak, kan. Air baku di situ, kemudian juga mungkin ada industri pemakai apa ya? Dan juga irigasi. Dari kajian, pastinya hasil akhirnya adalah zonasi, Pak. Zonasi komposisi di situ, seberapa besar itu bisa dimanfaatkan untuk seberdaya dan untuk yang lainnya. Sehingga fungsi benar-benar dapat berjalan. Regulasi, dasarnya hasil kajian dari pengolahnya, Pak. Jadi diserahkan ke pengolah benungannya bersama pihak yang bermaksud melakukan perizinan atau dimaksud untuk kegiatan besar tersebut. Sehingga hasil dari situ biasanya nanti dipaparkan. Dari pihak komisi keamanan benungannya juga sama-sama diskusi di situ. Sehingga diputuskan bagaimana komposisi, bagaimana zonasinya. Tantangannya ke situ, Pak.